makanya ketika diperintah untuk menyembeli anaknya enggak nawa, kenapa? janji sama Allah perintah Allah sebeli anaknya sebeli gagal cerita, udah janji sama Allah Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ismail dikasih tau gimana ayat anak Ismail aku dapat perintah untuk menyembeli ikut tau dia juga nabi Ismail sama kalau kita mau tiru, dia bilang sembel deh aku kalau itu perintah Allah kenapa? aku sudah janji Nabi Ibrahim punya sahabat nabi juga begitu Allah telah beritakan di antara orang-orang yang beriman menampil tokoh-tokoh-tokoh berani yang menerpati janji mereka kepada Allah ala perjanjinya hidup mati saya yang ada ke tujuh Allah begitu ada penggunaan peran saya kasih contoh ada cerita kepada sahabat nabi ada orang hitam orang hitam yang bukti ini itu maksudnya sahabat sekali waktu sahabat datang kepada nabi dia nanya dia harus dulu dia rakyat saya masuk ke ojah atau kandai kata nabi emang kenapa sahabat kau nanya begitu saya di rupa buah apa di surga atau orang hitam kaya-kaya kata nabi rasul sahabat kalau tahanan tidak mengatakan orang kulit yang masuk surga itu beriman berapa kok masuk surga oh begitu rasul iya jadi dalam pandangan Islam enggak ada beda kulit putih dengan kulit hitam enggak berarti kulit putih boleh dihinkan sama kulit hitam boleh rasul mulai mikir kok dari surga ujung-ujungnya kawir jadi boleh rasul ya orang hitam kalau mau putih boleh kata rasul kenapa begini rasul saya panggil lama saya enak itu saya enak itu masyarakat anak-anak orang kaya ya cantik matanya jeling bulu matanya letih hidupnya mantung tipinya letih tipi 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 rambut tinggi semampai kulitnya putih kemerah putih kemerah-merahan belum jatuh di kakinya jadi kismis